Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan praktek untuk memenuhi salah satu permintaan dari kalian yaitu masalah LDR contoh disini saya membuat lampu tidur dengan sumber tegangan charger saya cabut dahulu Hai lumayan ini LDR nya Oke kita coba Hai masih offlet nya LDR saya coba tutup dia lednya on Hai letihnya hanya tiga mungkin yang satu putus tapi tidak apa-apa akan saya coba saja dengan tiga buah led saya coba lagi perhatikan akan saya coba matikan perangannya ya sudah on otomatis ya bila ini digunakan sebagai lampu tidur lumayan tidak terlalu terang dan tidak terlalu redup ini cukup terang bila digunakan untuk membaca oke akan saya coba dengan senter kalian perhatikan mantap bukan lalu bagaimana rangkaian nah dan apa itu LDR sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng sebelumnya akan saya tunjukkan dahulu LDR nya LDR sensor singkatan dari like dependent resistor kira-kira besar resistor tergantung dari keterangan cahayanya ini saya dapat sekitar 400 rupiah perpis murah bukan Oke kita coba lihat besar resistansi dalam pengukuran kakinya terbalik-balik tidak masalah saya ukur resistansinya saya tutup LDR nya resistansinya maksimum saya ubah ke mode 20 kilo kan saya coba tutup pakai kertas perhatikan tambah gelap nilai resistor akan bertambah besar jadi bila terangnya seperti ini resistansinya sekitar 2 kilo Ohm dan bila gelap resistansinya besar sekali saya coba menggunakan senter Hai bila diberi sedikit cahaya resistansinya kira-kira 10 kilo Ohm jadi dengan spesifikasi seperti ini kalian dapat membuat apa yang kalian inginkan misal saya buat led ini akan menyala bila dalam keadaan gelap seperti contoh tadi dan untuk mengatur kepekaan kalian bisa rubah nilai R nya disini saya gunakan 100 kilo Ohm dan transistor yang saya gunakan BC547 transistor bisa kalian rubah tergantung keperluan dan lednya saya pasang secara paralel agar mudah mudah bukan Oke lalu cara penyolderannya selain komponen yang tertera pada gambar kita membutuhkan nilai USB charger seperti ini pertama saya solder emitter transistor kepin negatif USB dan saya coba dulu apakah masih muat rupanya masih muat Oke saya lanjutkan kemudian saya solder R100 kilo kepin VCC USB dan satunya kebasis transistor lalu salah satu LDR saya solder ke basis perhatikan pada kaki LDR saya beri pelindung beri pelindung bekas kabel dan satunya lagi ke negatif lalu lednya saya paralel dahulu penggunaan LED juga terangkap 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 di juga terserah dari desain kalian karena sedikit ada salah penempatan maka gabungan anoda led saya beri kabel saja dan saya beri head sering agar tidak short kemudian pin kata noda saya solder ke kolektor dan pin anoda ke VCC selesai mudah bukan tinggal dicek Oke sekian praktek saya kali ini mengenai LDR kalian tunggu saja video saya mengenai LDR lainnya terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh